Kembali lagi bersama saya di channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang hantu yang namanya Onggoinggi Dimana hantu Onggoinggi ini sudah familiar di kalangan masyarakat Jawa Dan hantu Onggoinggi ini sendiri menjadi sebuah momo yang menakutkan di kalangan masyarakat Jawa Konon katanya siapa saja yang menjadi mangsa hantu Onggoinggi ini Di ubun-ubun kepalanya akan berlubang seperti tertusuk sesuatu dan matanya akan mengeluarkan darah Orang yang menjadi mangsanya Onggoinggi ini dia akan mati mengenaskan dan mengerikan Dan banyak orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa hanya mengetahui kemunculan hantu Onggoinggi ini Seperti lumut yang mengambang di atas air Karena banyak orang tidak mengetahui wujud aslinya Dan Onggoinggi sendiri hanya menampakkan rambutnya saja di permukaan air Seakan-akan seperti lumut di malam hari Perlu diketahui ternyata Onggoinggi ini sendiri adalah suatu makhluk Yang memiliki rambut lebat dan panjang menyerupai parasut Dimana hantu Onggoinggi ini sendiri memiliki badan yang kurus atau kecil Dengan kuku yang tajam dan mata yang merah mencorong dari dalam air Dan hantu Onggoinggi ini sendiri ini termasuk golongan iblis Dan hantu Onggoinggi ini sendiri dia meminum dan memakan darah segar untuk menambah kekuatannya dan energinya Perlu diketahui hantu Onggoinggi ini sendiri adalah suatu makhluk yang memiliki Hawa tubuh dingin Dan kemunculannya pun akan menyebabkan hawa sekitarnya menjadi dingin Karena pra bawah dari Onggoinggi ini sendiri Dan biasanya Bila mana orang itu Termangsa oleh Onggoinggi dan dimasukkan ke dalam air Orang itu tidak akan diketahui keberadaannya Dan biasanya akan mengundang paranormal Dan paranormal itu akan melakukan ritual khusus Untuk mengetahui si mayat korban Dari Onggoinggi ini sendiri Dengan biasanya Dengan disertai adanya Bantal atau guling Bunga Bunga setaman Dan juga ayam hitam Dan biasanya Dari alat-alat tersebut Itu akan ketemu di mana jasad si korban Dan biasanya Si Onggoinggi ini Menaruh jasad si korban itu Di bawah sungai, danau Ataupun di rong-rong Dan si korban ini Akan mati Begitu menakutkan dan mengenaskan Dan Onggoinggi ini sendiri Teman-teman Dia tidak pernah memilih mangsa Entah muda Tua Kecil Entah latar belakangnya Seperti apa Onggoinggi ini tidak Pernah melihat fisik Yang dia inginkan Hanyalah darah Untuk menambah kekuatannya Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk Selalu subscribe Dan dukung channel ini Supaya channel ini Bisa maju dan berkembang Buat kalian semua